Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi hari ini di pelajaran kita Infrastruktur jaringan ya Sebelum dimulai Ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya Oke, berdoa dimulai Selesai Seperti biasa, kalian scan barcode berikut Untuk absen ya, terus isi sesuai dengan apa yang harus diisi Ya, silahkan Melanjutkan pembelajaran yang kemarin Tentang Apa namanya Management bandwidth ya Disini kebetulan Sudah ada akses internet Nah, kita bisa coba nih Apa yang kemarin Sudah kita setting ya Pertama, kita lihat dulu Kecepatan internet ini Dapatnya berapa nih Oke, kita coba di Speedtest.net Nah, disini kebaca ya Yang sedang bapak gunakan Ini providernya Telkom Pak, itu kok ada Indosat TBK pak Emang Indosat ini Telkom? Bukan Jadi, maksudnya kalau tampilan ini Untuk yang bagian sini Ini adalah provider yang kalian gunakan Misalnya, kamu pakai Excel XL Ya Pakai perdana XL Nanti disini Akan munculnya XL Kalau misalnya pakai Indosat Disini Indosat Terus yang kanan ini Ini adalah Pengetesan Atau tujuan Ya Ini adalah server dari Indosat Yang akan Kita tes koneksinya Dari ISP Ya Dari service provider Internet service provider Yang kita gunakan Jadi, kita nge-ping Atau Mengirimkan Package Ya Package Internet Package jaringan Ke jalur Menuju Server Indosat Nanti bisa kelihatan tuh Kecepatannya berapa Gitu Oke, tanpa bahasa-bahasa Kita langsung tes aja Kira-kira Berapa disini MBPS-nya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, dilihat dari result-nya, dari hasilnya Kecepatan kita mengirim paket itu adalah 6ms Pingnya itu 6ms Kemudian, bandwidth-nya di sini, laptop bapak ya, laptop bapak itu dapat 6,47 mbps untuk download Untuk upload-nya dapat 2 mbps Oke, kita sudah dapat result kecepatan koneksi yang bapak gunakan Nah, sekarang bapak akan masuk dulu ya Akan coba login ke mikrotik yang ada di jaringan yang bapak gunakan Ini bukan nge-hack ya, ini jaringan yang memang bapak siapkan ya untuk pembelajaran ini Nah, kita lihat dulu settingan interface-nya Oke, di sini Adher 1, Adher 2, Adher 3, Adher 4, dan Adher 5 ini tidak digunakan Yang digunakan hanya wireless-nya saja Untuk koneksi ke internetnya Dan koneksi ke laptop bapak ya Sekarang, kita coba buat seperti kemarin Ya, di Simple Queue Simple Queue Buat, coba Kita coba apa ya namanya ya Wi-Fi itu ya Namanya kita kasih Wi-Fi Targetnya itu Oke, di sini Bapak menggunakan Interface dengan nama Guten ya Nah, ini Lihat ya, Wi-Fi bapak nih Koneknya ke Wi-Fi Guten Di interface mikrotiknya di sini Bapak sudah memberikan nama sesuai dengan SSID dari Wi-Fi-nya Oke, kita Tadi dapetnya 6 Mbps ya Sekarang coba Kita buat Jadi setengahnya Oh, tadi upload 2 ya Kita buat uploadnya 1 Mbps Downloadnya Kita buat Tadi 6 Setengahnya berarti 3 Target upload di sini juga Kita samakan saja Apply Oke Ya Terus Kita coba Di sini Bapak Sekalian mau Menunjukkan bagaimana caranya Ngeblokir situs ya Bapak akan coba Buka Youtube dulu Nah, di sini masih bisa Keakses ya Youtube-nya Oke, sekarang Bapak coba Refresh dulu Untuk speed testnya Kita Tes ulang Kecepatannya Jadi berapa sekarang Oke, kita coba Nah Bisa kalian lihat Oke, belum ya Belum Kita tunggu hasil resultnya Di sini masih Average-nya 2,4 Atau 2,3 2,6 Oke Uploadnya Kita tadi setting 1 Mbps ya Oke Kita sudah dapatkan resultnya Bisa kalian lihat Tidak melebihi Apa yang Kita setting tadi Ya Download maksimalnya 3 Mbps Lihat resultnya Dia hanya Dapat di 2,68 Kenapa Pak Kok gak Gak maksimal di 3 Pak Karena jaringan yang Bapak gunakan sekarang Juga ada yang pakai Jadi kebagi Itu gak Pull Maksimal 3 Mbps Uploadnya juga Di bawah 1 Mbps Pak Itu beneran gak sih Pak Oke Kita coba Disable dulu Settingannya Ya Di sini Bapak Disable tuh Kita tes ulang Beneran gak sih Yang kita setting tuh Nah Kita coba aja Oh Di refresh dulu ya Bentar Bapak refresh dulu Oke Langsung kita coba Nah Oke resultnya sudah keluar Nah kalian lihat kan Sudah melebihi 3 mbps Walaupun tidak seperti tadi 6 mbps Kenapa? Balik lagi Karena yang pakai bukan bapak doang Oke Lihat uploadnya juga sudah lebih dari 1 mbps Konfigurasinya itu hanya seperti itu Jadi mudah ya Untuk melakukan Atau kita mengkonfigurasikan Manajemen bandwidthnya Nah sekarang Kita akan coba blokir situs ya Di sini Yang mau bapak coba blokir adalah Youtube Gimana caranya Untuk cara Kita bisa memblokir situs di mikrotik Itu ada beberapa cara Salah satunya adalah Menggunakan layer 7 protokol namanya Oke catet ya Layer 7 protokol Langsung aja Kita Pertama Masuk ke IP Terus pilih firewall Mana firewall Ini dia IP Firewall Di sini ada layer 7 protokol Terus Pilih Ini lambang plus ya Kita add Namanya Kita kasih nama Blokir Youtube Youtube Oke Untuk Sintak atau perintahnya Bisa kalian lihat ya Pertama Kita tambahin mana nih Tanda kutip ke atas Oh ini Nah Tanda yang kayak gini Habis itu Titik Habis itu Plus Buka kurung Ketik Youtube 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 Dotcom Tutup kurung Ya Titik Terus Bintang Terakhir Lambang Dollar Nah Kalau misalnya Kamu mau Ngeblokir facebook Maka youtube Dotcomnya tinggal Ganti facebook Dotcom Atau Memblokir yang lain Ya Itu Tinggal kamu rubah aja Disininya Kalau sudah Apply Terus Oke ya Habis itu Masuk ke Filter rule Pilih Add Ya Di Di Tab ini Chainnya ini Biarkan saja Forward Kalau misalnya Kamu pas buka Ininya input Ganti ke Forward Ya Terus Search address Di sini kita Lihat dulu IP address Yang kita gunakan Itu berapa Nah Untuk yang Bapak pakai Bisa kalian lihat Bapak kan pakai Wifi Guten Di sini IP 192 168 90.1 Berarti networknya 90.0 Nah ini masukin aja Networknya 192 168 90.0 Slash 24 Subnetnya ya Abis itu Abis itu Disini ada Entah Mana pilihan Layer 7 Protocol Nah ini Masuk ke Tab Advanced Disini ada Layer 7 Protocol Pilih Blokir Youtube Nah Kalau udah Masuk ke Action Pilihnya Drop Kita akan Men drop Akses ke Youtube Kalau udah Apply Terus Oke Sekarang kita Tes Bisa Bisa Enggak Oke Kita coba Nah Dia bakal Muter terus Seperti ini Ini menandakan Kita Tidak Bisa Mengakses Ke Youtube Tadi Gampang Langsung Kebuka Coba Kita Close Dulu Kita Disable Filter Rule Ini Disable Nah Disini berarti Enggak aktif Coba Kita buka Ulang Oke Kebuka Nah Segampang Itu Untuk kita Mengkonfigurasi Atau Memblokir Suatu situs Yang mau Diakses Di MikroTik Terima kasih Sudah mengikuti Video Kali ini Tetap Di rumah Jaga Kesehatan Kalau Terpaksa Keluar Perhatikan Protokol Kesehatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Jane Rad дня Talata Kesehatan Luc Sio Dark Joan